Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan sukses tentunya Jumpa lagi dengan channel Rama Azura Kali ini saya akan memberikan informasi tentang jalur seleksi Masuk mahasiswa di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Jawa Tengah Jangan lupa klik tombol like Kemudian subscribe Dan juga klik tombol lonceng Untuk mendaftar sebagai mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman Ada beberapa jalur Nah kalian bisa masuk web lewat alamat Sbmp.onsud.ac.id Nah alamat ini bisa anda lihat di deskripsi video ini Lalu ada jalur apa saja pada seleksi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman Nah diantaranya ada Nah diantaranya ada senam PTN atau SNMPTN Jalur SPMPTN Jalur mandiri sarjana dan Nah sekarang kita bisa lihat pada jalur sarjana ini jalur mandiri kita klik Nah kita sekarang pada seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2021 Universitas Jenderal Sudirman Nah ini dalam rangka memberikan kesempatan Kepada putra putri terbaik untuk melanjutkan di perguruan tinggi Universitas Jenderal Sudirman atau unsud sebagai perguruan tinggi negeri Di bawah administrasi kementerian pendidikan Pada tahun ini membuka penerimaan mahasiswa baru Ada jalur senam PTN, SBM maupun jalur mandiri Terdapat dua jalur seleksi pada SPMP mandiri unsud Yang pertama adalah SPMP mandiri UTBK Bahwa pola penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan dengan menggunakan nilai UTBK tahun 2021 Lalu ada nilai rapot dan prestasi siswa SPMP mandiri UTBK diperuntukkan bagi pendaftar program sarjana Kelas reguler dan kelas internasional dan program diploma Program SPMP mandiri non-UTBK Pola penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan melalui nilai rapot dan prestasi siswa SPMP mandiri non-UTBK diperuntukkan bagi pendaftar program sarjana Kelas internasional dan program diploma Kita sekarang bahas SPMP mandiri UTBK Saratnya memiliki nilai UTBK tahun 2021 yang dikeluarkan oleh LTMPT Lalu yang kedua memiliki nilai rapot SMA, SMK atau MA semester 1 sampai dengan semester 6 Bagi peserta yang memiliki prestasi akademik, olahraga, seni, dan keagamaan diminta untuk mengunggah dokumen bukti prestasi Prestasi kejuaraan yang diperuntukkan adalah prestasi peringkat pertama sampai ketiga Atau sederajat pada kegiatan atau kejuaraan atau perlombaan tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional Jadi paling rendah adalah tingkat kabupaten atau tingkat kota Lalu bersedia membayar iuran pengembangan institusi yang dibayarkan satu kali saat registrasi mahasiswa baru Sebagai sumbangan untuk peningkatan mutu proses pembelajaran dan prestasi kemahasiswaan Berikutnya pemilihan program studi SPMP Mandiri UTPK Untuk peserta dapat memilih program studi sebanyak-banyaknya 4 program studi Jadi sebanyak-banyaknya 4 Ya ini 2 program studi sarjana kelas regler Dan atau kelas internasional Dan 2 program studi diploma Jadi 2 untuk sarjana 2 untuk diploma Peserta yang memiliki nilai UTPK Scientech Kelompok UTPK Scientech Hanya dapat memilih program studi yang masuk dalam kelompok Scientech Jadi kalau Anda memiliki nilai UTPK Scientech Tidak bisa lintas jurusan Peserta yang memiliki nilai UTPK Scientech UTPK Scientech Hanya dapat memilih program studi yang masuk dalam kelompok SOS HUME Nah ini perlu dicermati Peserta yang memiliki nilai UTPK Scientech Dan lulusan SMA atau MA dari jurusan MIPA atau IPA Khusus program studi farmasi harus memiliki nilai UTPK Scientech Kelompok UTPK Scientech Dan lulusan SMA, MA, SMK lingkup bidang IPA Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan Untuk jadwal bisa dilihat Pendaftaran mulai 31 Mei sampai 18 Juni Pengumuman tanggal 28 Juni Registrasi tanggal 5 sampai 9 Juli 2021 Biaya pendaftaran Biaya pendaftaran Untuk kelompok Scientech atau SOS HUME 300 ribu rupiah Bila Anda memilih kelompok campuran Maka biaya pendaftarannya adalah 350 ribu rupiah Biaya seleksi dapat dibayarkan melalui salah satu bank berikut Nah Anda bisa milih salah satu diantara yang saya sebut ini Bank Jateng, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BTN Seluruh biaya seleksi yang sudah dibayarkan Tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun Demikianlah informasi tentang jalur seleksi mandiri Di Universitas General Sudirman atau UNSUD Semoga memberikan wawasan bagi Anda yang baru lulus tahun ini Tonton terus channel Rama Azura Untuk mendapatkan informasi tentang studi lanjut Jangan lupa yang belum subscribe Silahkan subscribe dan berikan komentar pada video ini Saya akhiri, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh